Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel pendidikan kampung Untuk sahabat-sahabat guru, operator Dan para pencinta pendidikan Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial Yaitu bagaimana cara menginstall CBT dari awal Dari awal menginstall sampai mengoperasikannya Itu-itu tonton terus video ini sampai akhir Dan jangan sampai ada yang terlewatkan Ke rekanku sekalian, sahabat pendidikan kampung Yang perlu kita siapkan dalam proses penginstallan CBT Adalah yang pertama adalah SEMPP SEMPP Kita gunakan yang win32 5.6 Kita gunakan yang ini Untuk rekan-rekan yang mungkin belum tahu tempat downloadnya Silahkan saja download di link deskripsi nanti Dan lakukan langkah yang sama seperti yang saya komandukan di video ini Baik untuk pertama langsung kita Agar dia lebih cepat Kita pindahkan saja Ke Ke D Pindahkan saja ke sini Agar kita tidak menginstall dari flashdisk Kita klik dua kali Kita install Kita tunggu proses install SAM-nya Oke Lanjut Lanjut Next Next saya Next Kita tunggu ya Sampai proses penginstallan SAM ini Selesai Sahabat pendidikan kampung sekalian CBT menjadi sesuatu yang Tidak aneh lagi Di lingkungan dunia pendidikan Untuk Suatu proses ulangan yang berbasis komputer ya Proses pengambilan nilai ulangan Semester Ulangan mid semester Dan ulangan akhir semester Tidak menjadi hal yang asing lagi Menggunakan CBT Makanya Ada banyak aplikasi yang Digunakan Di video saya juga Ada aplikasi Selain aplikasi ini Saya juga Sudah Tunjukkan cara penggunaannya Dan kali ini Saya menunjukkan Bagaimana cara penggunaan Bsmart Menurut saya Apa namanya Aplikasi CBT yang Bsmart ini Selain gratis Dan sangat Mudah digunakan Kalau kita tidak Menginstall SAM Di komputer kita Atau di komputer server kita Kita tidak bisa Menggunakan Bsmart Boleh juga Tidak hanya di server Kita menginstall SAM Kita install di komputer kita Juga boleh Kemudian Nanti Folder Bsmart Kita copykan saja Kedalam hati Maka kita Dengan luasannya Bisa membuat soal Dari rumah Kemudian file Excel Kita ambil Dan kita berikan saja Ke bagian operator sekolah Atau Bukan operator sekolah Apa istilahnya Kalau Doktor Doktor Ujian untuk Mencantumkan Soal kita Di Di server utama Pelaksanaan Ujian Ulangan Ulangan mid semester Ulangan semester Atau ulangan akhir semester Jadi tidak menutup kemungkinan CBT itu bisa di install Kan di laptop kita Semua sekolah Saat ini sudah Menggunakan CBT Saya rasa sudah menggunakan CBT Ada yang menggunakan jaringan kabel Ada juga yang menggunakan Wireless Dan memanfaatkan HP Android Untuk Pelaksanaan Ujian CBT ini Tentunya untuk mempermudah kita Kita gunakan HP Android Baik Finish Pilih saja Bahasa Inggris Biar kita mengerti Sudah selesai Oke Dia langsung tampil Tombol seperti ini Tinggal Yang kita aktifkan Yang kita aktifkan Perhatikan Yang kita aktifkan Itu adalah Tombol start Tombol start ini ya Tombol start ini Kita aktifkan Kemudian Tombol Start pada bagian Apa C kita aktifkan Kemudian Tombol start pada MySQL Juga kita Tekan Sampai dia berwarna Hijau Seperti ini Oke Selanjutnya ini Bisa kita silang Ya Nah proses ini Dilakukan Kalau kita tidak membuat Dia otomatis Setiap Mau melaksanaan Ujian CBT Kita harus aktifkan Terus ini Jangan sampai stop Kalau stop Kita tidak bisa Memanggil Lantai yang kedua Adalah Kita Mengkopi Folder ini Kita kopikan Kemudian ke Local C Cari 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 folder Yang namanya Sampv Ini ada Sampv Sampv Kemudian Cari folder Yang namanya Htdoc Pastekan Saja ke dalam Sini Oke Pastekan Kemudian Karena dia dalam Bentuk zip Kita Extract Extract Heal Extract Heal Artinya kita Extract Sampv oke ini foldernya tadi ya untuk mempermudah kita kita rename saja folder bsmart versi 3 ref3 ini kita rename kita rename saja dengan nama GBD kita rename saja untuk mempermudah kita memanggilnya kita tutup saja jendela ini saya kita buka kalau ada Chrome kamu buka Chrome ya Coba kita Chrome saya masih berfungsi atau tidak oke oke ya kita ketik saja lokal host ya lokal host jadis miring nama foldernya yang tadi apa CBT oke maka kita akan diarahkan ke halaman ini halaman ini kalau oke halaman ini ya ini bsmart yang membuat produk CBT ini nah untuk ujian siswa klik saja bagian sini ujian siswa ini tampilan ujian login siswa kemudian untuk admin langsung pergi ke administrasi UMBK langkah berikutnya adalah kita tidak perlu membuat database kedalam SAM tapi kita cukup mengklik saja maka dia akan tercipta kita sendiri databasenya kedalam SAM ya itu mudah nah ini passwordnya biasanya adalah admin kemudian eh username nya adalah admin kemudian passwordnya juga adalah kita login sebagai admin Oke kita masuk Oke seperti ini tampilannya didalam tampilan versi 3 ini selanjutnya kita boleh mengganti nama sekolah kita data data identitas sekolah kita boleh ganti ya misalkan kita ganti dengan NISN sekolah kita boleh atau nanti ingatkan saja NISN nya nama sekolah kita ganti misalkan nama sekolah saya SMK Negeri Tugu Mulyo ya kemudian jenjangnya itu adalah SMK kemudian alamatnya boleh kita isi jalan sudah soal itu anggap saja saya sudah mengisi ini semua sampai selesai ya kemudian kita simpan maka identitas dari sekolah kita akan nampil di halaman selanjutnya untuk membuat mempercantik mengganti logo ini cukup kita klik saja bagian ya logo ini ya lihat klik kita cari logo sekolah kita kemudian kita open kan saja kemudian kita shift shift kita coba lagi buka sebelahnya local house kita coba lihat ujian siswa maka logo sudah masuk ya logonya sudah masuk Nah untuk modifikasi dan mempercantik silakan rekan-rekan sahabat pendidikan kampung gali sendiri selanjutnya pada manajemen user ya pada manajemen user ini kita bisa menambahkan agar mempermudah kita mempermudah para guru untuk membuat soal sendiri kita bisa tambahkan misalkan kita ganti hak aksesnya sebagai guru misalkan kita ganti kita buat namanya misalkan kita kasih password standar aja biar ingat ya di serta disernamnya itu ya sernamnya nama-nama gurunya saja agar mudah kemudian nama gurunya kita pastikan kita beri nipnya kalau kita ingat dan seterusnya ya kemudian kita isi juga alamatnya jalan apa misalkan ya kan dan multiple kemudian kita simpan nah oke simpan seperti itu ya Nah untuk login guru ya sama seperti login administrasi tadi hanya saja kita pilih bagian guru kalau kita mau login guru pilih login guru tadi tapi siapa tadi kita tulis passwordnya 12345 masuk ya guru diberikan hak akses untuk membuat soal ya untuk membuat soal diberikan hak akses untuk membuat soal oke oke sahabat pendidikan kampung selanjutnya kita menuju ke tahap yang dua tahap yang kedua kita buka di bagian administrasi sekarang ada daftar kelas ada daftar kelas ya memang sebenarnya ini tugas proktor untuk memasukkan ini tapi saya kali ini akan tunjukkan tambahkan kelas sangat mudah kita bisa menggunakan upload data upload data atau kita juga bisa langsung menggunakan tambah data kalau kita mau upload data terlebih dahulu kita ambil template nya dulu template download data ini kemudian kita upload saya tunjukkan bagaimana kita mengupload data yang sudah kita kita isi ya seperti ini formatnya saya ketunjukkan saya sudah isi formatnya kelas ya nah formatnya seperti ini nah di template yang tadi ada kode kelas kode level nama kelas kode rombel kode sekolah oke kita upload saja kita upload cara mudahnya kita upload kita pilih choose kelas ya kemudian kita tekan import maka 7 kelas masuk ya kita lihat 7 kelas atau kita bisa melakukan penambahan secara manual bisa seperti ini ya kita pilih sekolahnya kode kelasnya kita buat kelas 12 misalkan TO ya kemudian nama kelasnya 12TO1 seperti itu kode levelnya 12 saja kode rombelnya 12 TO1 misalkan seperti itu dan kita tambahkan oke kita sudah mendapatkan kelasnya ya sudah mendapatkan kelasnya kita sudah menambah maka selanjutnya setelah kita menambahkan kelas masih di bagian administrasi kita boleh menambahkan mata pelajaran mata pelajaran yang belum ada sama halnya bisa kita lakukan dengan upload kemudian atau bisa kita lakukan dengan tambah data saya sudah menambahkan banyak mata pelajaran disini jadi saya tidak tidak perlu menambahkan lagi karena sudah ada data siswa juga seperti itu ya kita bisa upload saya tunjukkan upload saya tunjukkan dulu data siswanya seperti ini oke data siswanya seperti ini ya nomor ujian nama siswa nis sesi ruang kode level kode kelas kelamin password nomor foto agama tinggal kita tambahkan saja berapa jumlah kita kalau seribu ya tambahkan seribu seribu siswa eh seperti itu tinggal nanti kita upload di bagian sebelah sini kita cus lagi kita upload saja oke maka ada jumlah data sukses di importnya ada keterangan oke selesai di bagian administrasi ini bagian bangsoal ini tugas guru saya akan tunjukkan bagaimana kita membuat sebuah bangsoal buat bangsoal kita pilih misalkan kita pilih mata pelajaran matematika yang mau ikut ujian kelas berapa kita pilih kelas 12K atau 12RPL1 misalkan ya kita bisa buat seperti itu atau kita buat semua juga boleh ya kan semua kelas 12 nanti kalau nanti beda-beda guru kan bisa dipilih ya oke kita anggap semua saja dulu kode soal ingat ada keterangan di bawah sini kode soal itu tidak boleh ada spasi jadi kalau mau pakai penghubung misalkan MTK UAS ujian akhir semester jumlah option kalau SMK 5 ya kan biasanya seperti itu kalau SD3 kalau SMP 4 kita lima pilihan ganda jumlah yang ditampilkan jadi jumlah yang mau kita tampilkan pada saat ujian berapa soalkan 40 soalkan 25 saya tampil contoh 25 25 ini yang ditampilkan kalau kita mau membuat soal 50 tidak masalah jadi soal kita lebih variatif lebih banyak ya bang soalnya tapi yang ditampilkan tetap 25 seandainya pilihan ganda semua bobot soalnya bobot pilihannya adalah 100% kalaupun nanti ada SI nya misalkan 5 ya tinggal kita atur saja sesuai kesepakatan di rapat gurunya 70 misalkan 70 banding 30 atau 60 40 silahkan diatur sendiri yang bagian ini sesuai dengan kesepakatan sekolah oke saya misalkan contohkan yang 25 soal pilihan ganda saja kita buat bang soalnya biasanya sudah tercipta ada 3 ada yang warna biru ini ada yang upload soal ada yang tulis nah kita pilih yang kalau mau mengetik soal disini kita pilih yang bagian yang garisnya 4 ini ya kita pilih pilih pilihan ganda kita tulis soal nomor 1 ini mata pelajaran umum atau pilihan tinggal dipilih aja umum saja kategorinya muda ada sedang ada low ya istilahnya sekarang ya ada middle middle ada high order thinking skill ya tinggal dipilih seperti itu kita buat soal yang sulit karena saya yakin siswa tidak akan bisa menjawab soal ini kita buat ya ini soal versi pak yang diajarkan berikut ini adalah nama 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 kita on kan di sini kemudian ada ikan ada mas ada lili ada mujair misalkan ada lagi ada lagi nih lah ya seperti itu kita simpan saja ingat kita kuncinya tadi kita on kan karena kuncinya yang kecuali adalah ayam kita tahun kan ya ya kalau kuncinya bibi kalau kuncinya satu berarti ah seandainya pun ada gambar nanti pada kalau misalkan kuncinya ada gambar ya gambar tinggal masukkan gambarnya ya seperti itu kita simpan Oke atau Oke sudah cukup ini Bang soalnya atau kita bisa juga dengan cara mengupload soal yang sudah kita buat Excel saling kita buat lagi MDK semua kemudian MDK tes misalkan jumlah soal misalkan 25 buat bangsoal sudah jadi kita bisa upload ya kita bisa upload dengan jalan seperti ini kita upload kita sudah punya soal saya sudah punya soal ini soal MDK tes upload saja Oke import kita berhasil import soalnya kemudian kembali kita cek dulu kita bisa mengecek soal yang kita buat di bagian sebelah sini print-print kita lihat ada yang tidak ada gambar yang tidak ada gambar berarti kita harus memasukkan gambar gambarnya kita masukkan ya gambar yang sudah kita siapkan kalau kita sudah membuat gambar dan kita pada saat di komputer kita yang kita misalkan ini komputer server dan kita memasukkannya ke komputer server masih gambarnya maksudnya juga kita kirim ke proktornya agar proktornya juga memasukkan gambarnya saya akan contohkan memasukkan gambarnya ada file pendukung soal file pendukung soal kita tambahkan kita pilih terus ya kita coba ya ini enggak ada fasilitasnya ada file pendukung soal kita oke terus oh ternyata dia tidak tidak bisa nambah disini ya sudah coba dulu dia menurut kita kalau kita file nya file jpg atau png masukkan ke folder picture keterangannya seperti itu berarti kita memasukkannya dari dalam caranya seperti ini kita masukkan saja dari dalam kita copy kan ini semua oke klik kanan copy kita pergi ke lokal disk C kita pergi ke sang kemudian kita pergi ke htdoc kita pergi ke cbt nama folder kita yang pertama kemudian kita cari tadi dia menyuruh kita masukkan ke dalam apa ini picture ya masukkan ke dalam picture berarti kita masukkan ke dalam picture oke oke oh ternyata sudah masuk yang tadi sudah masuk oh bisa bisa berarti kita masuk ke dalam tadi ya oke ini sudah masuk ya sudah masuk tadi ternyata kita bisa masukkan ke dalam tadi ya tidak perlu dari dari dalam panel ya kita lihat lagi file pendukung soal oh ternyata sudah sudah bisa masuk ya sudah bisa masuk di file pendukung soal kita saksikan lagi soal yang tadi kita lihat oh ternyata sudah ada tapi gambarnya agaknya terlalu besar tidak mengapa yang penting siswa bisa menjawab soal ini oke seperti itu ya ini juga bisa kita cetak ya kita cetak sebagai bukti dokumen di sekolah bahwa kita melaksanakan ujian ini secara cbt secara cbt oke ini dicetak bukti dokumen kalau memang ada peneriksaan dari dinas mana bukti soal-soalnya ya kita cetak saja soal-soalnya oke itu cara pembuatan soal step selanjutnya adalah pelaksanaan ujian pelaksanaan ujian step yang ketiga atau tahapan yang ketiga adalah pelaksanaan ujian yang mau kita ujiankan kita aktifkan kita aktifkan kita aktifkan kemudian kita pergi ke set status ujian kita setting ujian kalau dia sudah diaktifkan kita bisa set oke kita bisa set yang di atas kita sesuaikan dengan ujian kita pemutaran listening kalau di bahasa Inggris dua kali tiga kali atau bisa ya atau satu kali pemutaran sudah hilang ya kalau MBK itu satu kali biasanya kemudian soal PDF biarkan saja seperti itu nah waktu pelaksanaan disesuaikan ini bisa di disesuaikan pada saat ujian itu hari apa misalkan hari Kamis sudah disetting juga juga tidak masalah ya ujiannya nanti hari Kamis pelaksanaan misalkan kita buat pukul sekarang ya kemudian durasi misalkan pengerjaan soalnya 30 menit ujian berakhir pada pukul berapa kita buat misalkan 9.15 ini tokennya bisa kita atur agar muda misalkan kita buat j.j.j.jяв semua tekn ya j.j.5 kali misal j.k.l.m.n müsalkan misalkan nilai ditampilkan token tidak ditampilkan boleh ditampilkan boleh kalau kalau ujian baiknya itu tokennya biar ditanyakan aja dengan toktornya ya berarti tidak ditampilkan saja nilai ditampilkan boleh ditampilkan agar siswanya sok ya Oke seperti itu maka di setting setting ujian sudah selesai start Oke sekarang kita menuju ke bagian ujian siswa localhost cbt kita menuju ke bagian ujian siswa kita ambil salah satu salah satu identitas siswa agar kita bisa masuk klik ya kita atau siswa kita ambil yang ini kita nomor misalnya ini kita ambil sebagai username dan passwordnya Oke memasukkan kita login Oke oke nah dia minta memasukkan nomor token kebetulan tadi kita gampang membuatnya jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj kita lihat tokennya kita lihat tokennya salah ternyata tokennya saya lihat di bagian setting ujian bentuk ujian bentang-bentang status oke jika LMN saya salah bukan jisimu JKL MN Oke stop it mulai Oke ini sudah terbaca soalnya berikut ini adalah nama ikan eh oh ini soal yang kita buat tadi ya kecuali tadi ya ayam bukan soal yang satunya saya Oke sampai dengan soal nomor 25 seperti itu ya kemudian tes selesai maka siswa akan mendapatkan hasilnya lokal boleh juga Oke sekarang misalkan siswa mau melihat hasil ujiannya tadi dia bisa login di bagian di bagian administrasi dialog ini sini di bagian siswa dia bisa login dengan nomor dia tadi dia mau melihat hasil ujian dia tadi after nilai tadinya ini ujian tadi yang matematikanya tadi nilainya 4 sementara KKM nya 60 ya bisa minta media lagi dengan gurunya demikian sahabat pendidikan kampung sahabat guru sahabat operator kepala sekolah katakan pencinta pendidikan tentang pembahasan aplikasi CBT Bismarck ini terima kasih kepada Bismarck karena telah bersusah payah membuat program ini dan digunakan semoga ini menjadi amal ibadah bagi pembuat Bismarck ini dan saya hanya menjelaskan program ini dan bukan pembuat program ini demikian eh sahabat pendidikan kampung untuk mendukung channel ini jangan lupa like dan subscribe serta sebarkan agar ilmu ini bisa terus bermanfaat bagi orang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh